Relika informasi lainnya Saudara, Polri menangkap buronan paling dicari di Thailand. Chowalit Tongduang alias Siapaeng Nanot di kawasan Badung, Bali. Chowalit ditangkap setelah menjadi buronan selama 7 bulan. Saat ditangkap Chowalit hanya diam, usai ditanya polisi. Chowalit ditangkap di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis lalu. Ia ditangkap oleh Divhub Interpolri di sebuah apartemen. Chowalit sempat mengaku sebagai warga asal Aceh dan Chowalit memiliki identitas palsu sebagai warga negara Indonesia atas bantuan dua WNI yang kini ditangkap Polda, Sumatera Utara. Polri memeriksa dan membawa Chowalit ke Jakarta setelah penangkapan di Bali. Polri bersama otoritas Thailand menerangkan penangkapan dan kasus yang menjerat Chowalit di bar reskrim Mabes Polri. Polri bersama otoritas Thailand merilis penangkapan buronan paling dicari kepolisian Thailand, Chowalit Tong Duang. Kabar reskrim Polri, Komjen Wahyu Widada bilang, Chowalit datang ke Indonesia melalui jalur laut untuk bersembunyi. Ia dibantu WNI untuk membuat identitas baru sebagai warga Aceh Timur. Seorang pelak kriminal yang telah ditapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI persinisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh Salaksi yang ada di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Identitas palsu tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Arta Kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur. Catatan kepolisian Thailand, Chowalit terlibat dalam 12 kasus kriminal sepanjang 2016 hingga 2022. Di antaranya kasus pembunuhan, percobaan pembunuhan, penyusupan, kepemilikan senjata ilegal, dan pahan peledak. Chowalit juga disebut memiliki hubungan dengan geng narkoba. Selain itu, beberapa kasus masih berada di pengadilan. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai penangkapan buron paling dicari di Thailand, sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Pares Grimabes Polri. Valen usai ditangkap, apakah buron asal Thailand itu akan langsung dibawa ke Thailand atau akan seperti apa proses selanjutnya, Valen? Iya, Sintia dan juga Saudara setelah kemarin ini pelaku ditangkap di Bali atau buron Interpol ini ditangkap di Bali, kemudian ini dikawal kembali ke Jakarta, dan saat ini posisinya ada di Tahti Polres Jakarta Selatan dalam kondisi aman dan sehat. Untuk kembalinya ke Thailand sendiri, tadi juga sempat kami tanyakan begitu pada otoritas polisian terkait, bahwa nanti akan dikawal kepolisian dari Indonesia, Interpol Polri begitu ya, bersama dengan pihak imigrasi Thailand ini dimungkinkan di hari Selasa. Mengapa hari Selasa? Ini dibutuhkan adanya koordinasi berkelanjutan untuk pengumpulan barang-barang bukti, kemudian juga hasil pemeriksaan daripada proses penangkapan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, bekerjasama dengan Polda Bali, hingga akhirnya wali ini kemudian bisa ditangkap di Bali pada tanggal 30 Mei 2024. Sementara itu, Sintia dan juga Saudara, hingga saat ini penyelidikan juga masih berlanjut oleh kepolisian Republik Indonesia, karena selain pelaku buron yang memang sudah tertangkap, ini juga kemudian dilakukan pendalaman terhadap 8 warga negara Indonesia yang diduga melakukan kerjasama oleh buron ini sendiri. Kerjasama tersebut dilakukan sejumlah hal, fokusnya adalah mengenai tentang pengadaan kartu identitas, yang kemudian ini bisa membuat pelaku ini berpindah tempat, kemudian juga bisa melakukan berbagai kegiatan, pemindahan utamanya dari Medan ke Bali. Kemudian kalau melihat daripada proses penangkapannya, Sintia dan juga Saudara perlu diketahui, tadi sebenarnya pelaku buron ini sampai di Indonesia itu diketahui pada 8 Desember 2023. Hanya saja pihak kepolisian Thailand ini baru mengeluarkan red notice pada tanggal 16 Februari 2024, sehingga proses pencarian, kemudian juga pendeteksian dari Interpol Polri, ini baru bisa dilakukan di Indonesia setelah red notice ini keluar. Kemudian kalau melihat daripada perpindahan lokasi dari pelaku, ini sendiri tersangka Cawalit ini diketahui bahwa selama berada di Indonesia, ini berusaha menyembunyikan identitas dengan membuat KTP palsu atas nama Sulaiman, yang juga menggunakan KK palsu diketahui ini Sulaiman ini berdomisili di wilayah Aceh Timur. Kemudian dalam penyamarannya, tersangka ini juga berusaha untuk tidak berbicara dengan orang yang dijumpainya, sehingga ini juga memuluskan rencana daripada pelaku ini ada di Indonesia. Dan perlu diketahui, Sintia dan juga Saudara, karena ini merupakan salah satu buronan kelas kakap di Thailand begitu ya, apakah terlihat, karena diketahui beliau ini, sorry, pelaku ini terlibat menjadi salah satu gebong narkotika, tapi sudah dipastikan bahwa dalam ke Indonesia tidak ada penyalahgunaan kejahatan, artinya penyalahgunaan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka ini tidak berkaitan dengan narkoba, penyebaran narkotika begitu, tapi memang yang sedang diusut adalah bagaimana pelaku ini kemudian bisa mendapatkan kartu identitas atau KTP. Dan inilah yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh polisi. Sintia. Iya, Valen, selain memeriksa pihak-pihak yang membantu identitas pelaku, apakah ada pemeriksaan terhadap pihak-pihak lainnya terkait kasus ini? Valen, singkat saja. Iya, kalau pemeriksaan terhadap pihak-pihak lainnya, ini seperti yang saya katakan tadi, Sintia dan juga Saudara, memang ada keterlibatan dari delapan warga negara Indonesia yang memang perannya berbeda, mulai dari mereka supir taksi bandara, ataupun juga pemilik jasa sewa kapal yang membantu tersangka untuk bisa masuk ke Indonesia. Termasuk juga agen Briling, merupakan jasa pengiriman uang, yang kemudian ini diketahui bisa membuatkan rekening bank tertentu, sehingga dia bisa bertransaksi di Indonesia. Tadi juga diketahui bahwa kepemilikan uang yang dimiliki oleh bank di salah satu bank swasta Indonesia ini sekitar 30 juta rupiah, yang mana ini juga bisa diketahui, bisa digunakan untuk selama dia hidup di wilayah Medan dan juga Bali. Untuk pemeriksaannya terkait siapa-siapa saja yang kemudian menerbitkan kartu identitas dalam hal ini adalah KTP, dan kemudian yang bisa memuluskan untuk dirinya, bisa memiliki kartu rekening daripada salah satu bank di Indonesia ini masih diselidiki oleh polisi. Sintia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Valentina Sitorus, Jurnalis Kolpas TV, melaporkan langsung dari Mabels Polri.